Gimana jadinya kalau kalian hidup di gunung yang kering, gersang, dan tandus? Cuma ada hamparan pasir yang luas, kaktus, dan juga tanaman-tanaman kering. Di video kali ini kita akan mencoba bertahan hidup di bioma pandang pasir selama 100 hari, dimulai dari mengukulkan bahan untuk bertahan hidup sampai mengalahkan boss ender dragon. Apa bisa aku menyelesaikan semua ini? Langsung aja inilah petualanku selama 100 hari di bioma pandang pasir. Di hari pertama, aku terbangun dan melihat sekeliling hanya ada hamparan pasir yang sangat luas. Dan karena aku juga anak baru di sini, jadi aku bawa seseorang turgat di petualanku, yaitu mas delu cabang gurun pasir. Seperti biasa, petualanku diawali dengan mengikuti arah matahari, dan gak lupa juga aku mengambil beberapa stick dari tanaman kering dan juga beberapa tebu di sekitar kolam. Gak jauh dari situ, akhirnya aku menemukan village pertamaku. Bahkan di sebelahnya ada piramid juga. Dan ini turgat bukan kasih cahu jalan, malah sibuk sendiri dah. Gak jelas banget. Setelah itu, aku pun mendatangi village terlebih dahulu dan mengambil beberapa hayi bel. Karena di sini masih lebih kini iri aja, bisa ketawa sambil makan coba ya. Jadi aku pun bikin roti juga sebagai makanan pertamaku. Dan pada saat aku menjara, aku menemukan villager yang kayaknya dia lupa cara berdiri deh. Aneh banget tidur terus ya. Ya pokoknya aneh kayak gini dah. Karena di sini gak ada blacksmith dan kayu juga, jadi aku pun berniat untuk meminta besi kain dan golem. Dan ini turgat pikirnya aneh-aneh dah. Ganggu banget, parah. Lalu aku pun lulus-lulusi iron golem ini dan akhirnya aku berhasil merawatkan besi pertamaku untuk membuat iron pickaxe. Di hari kedua, aku coba mematuh pandemi village ini dan mencoba mengambil harta karun di piramid. Tapi karena terlalu dalam dan lumayan gelap, jadi aku coba mengambil beberapa pasir untuk turun dan juga batu bara untuk membuat obor. Langsung pambil iron ore pertamaku dan juga coal ore untuk membuat obor. Setelah itu, aku pun kembali dan membuat jalan. Dan ini turgat gurur-gurur amat dah untung aja gak keinjek buttonnya ya. Parah banget. Dan untuk isi chestnya gak ada yang bagus sih. Gak lupa juga aku mengambil TNT-nya barangkali berguna ya kan? Setelah itu, aku pun kembali ke atas dan kembali melanjutkan petualangan. Lalu aku menemukan satu oborsidian yang menyendiri. Dan pada saat digali, ternyata itu adalah sebuah rainet portal. Yap, isi chestnya lumayan lah ya. Gajah dari situ, aku langsung lihat sebuah piramid lagi. Dan seperti biasa, gak jauh dari piramid, pasti ada village bahkan disini juga ada blacksmithnya. Tapi anehnya disini itu mereka gak punya pertanian, tapi kok bisa punya hebel ya? Aneh banget dah. Apa penduduk disini itu adalah pillager yang pura-pura jadi pillager? Bisa jadi kali ya? Setelah itu langsung aja aku datangi blacksmith dan lumayan banget aku dapet iron sword. Aku juga mencoba memakai arang pertamaku. Ya meskipun cuma satu, tapi bangga lah jadi yang pertama di dunia ini. Di hari ketiga, aku pergi ke piramid untuk mengambil harta karun lagi. Aku coba diam-diam kesini, tapi tetep aja Mas Delu pasti tau dan nekat banget dah dia. Aku pun langsung mengambil chestnya, dan finally aku mendapatkan diamond pertamaku. Untung aja gak diambil sama Mas Delu ya. Pada saat aku naik, aku malah ditimpuk pasir sama Mas Delu sampai jatuh dong. Parah banget, untung aja gak sampai mati. Parah banget sih, ini sangat tidak ramah ya jadi turgan. Bintang satu dah meskipun udah minta maaf. Karena disini village-nya terlalu aneh, jadi aku pun berpetualang kembali mencari village yang lebih bagus. Setelah itu aku pun menemukan piramid lagi, dan seperti biasa, pasangannya pasti ada village. Pertama-tama aku mampir dulu ke piramid untuk mengambil rezeki, tapi ya isi chestnya biasa-biasa aja sih. Pada saat aku mau ke atas, Mas Delu jalin aku lagi dong. Memang merosakkan orang India mengangguk terus ya ampun. Setelah itu aku mampir ke village-nya, dan seperti biasa, untuk mengambil rezeki orang. Di hari keempat, saat aku kembali mengambil rezeki, aku melihat naik derak di pasir. Langsung gue gali bagian dalamnya, dan ternyata benar, ada reiner portal di dalamnya. Dan disitu-situnya lumayan lah ya, kita dapat armor emas. Setelah itu aku memberi makan hewan peternakan satu-satunya di kota ini. Dan aku juga berterjangnut kepada villager. Lalu aku juga melihat villager yang sedang ngabutin, lagi ngapain, dan gak bisa naik tangga apa gimana lah. Setelah itu aku pun kembali ke kota dua untuk membeli pedang ke blacksmith, terutama yang ada fire aspect-nya. Karena gak dapet-dapet, aku pun mencoba kembali ke kota tiga untuk mencari orang yang bisa menjual pedang bagus. Setelah itu aku ke ravin terdekat untuk main beberapa batu dan juga beberapa or, karena aku krisis or ya. Di hari kelima, ini karena aku pelupa sih. Aku kembali ke kota dua karena tadi di ravin gak dapet batu bara, dan aku masih punya batu bara ditunggu kota dua. Langsung ku bakar or yang ku dapatkan sebelumnya, dan aku juga menyimpan barang-barangku di kosan pertamaku. Dan akhirnya aku juga bisa melengkapi armorku. Setelah itu masih lu juga ngikut ke kota dua untuk melak besiku dan juga bikin armor. Di hari keenam, aku mencari gua semacamnya untuk mainin lagi. Dan akhirnya aku mendapatkan ravin, bahkan di dalamnya udah ada mindset juga. Langsung ku bereskan dulu bagian atasnya biar gak merosakkan. Lalu kita mencoba terjun ke satu blok air yang ada di tengah. Tapi disini masih lu gagal dan mati suri. Karena aku takut mati suri kayak masih lu, jadi aku pun lewat cara aman membuat jalan ke bawah. Dan masih lu malah neket coba lagi dong, dan sekarang akhirnya dia berhasil, man. Pada saat pertama rakyat ke bawah, aku langsung serang siluman-siluman yang merosakkan. Dan aku juga mendapatkan gelondong kayu ek pertamaku. Lalu aku menemukan minecart yang berisi chest juga. Setelah itu aku pun mencoba fokus mining untuk mendapatkan persediaan ore. Lalu tiba-tiba masih lu mendapatkan sebuah spawner. Dan ternyata benar, masih lu menemukan spawner skeleton. Tapi sekarang kita gak akan buat XP farm dulu karena materialnya belum mencukupi. Jadi disini aku jadikan base sementara. Saat mining lebih dalam lagi, akhirnya aku mendapatkan diamond ore pertamaku di gua ini. Lalu aku dapet lagi, dapet lagi, lagi. Lagi. Dan satu lagi, seperti biasa, sering ada diamond yang menyendiri seperti ini kayaknya dibully dah. Kasian banget ya. Tapi disini aku gak akan hancurin dulu semua diamondnya. Seperti biasa, kita akan menghancurkan menggunakan pick export tune biar lebih untung. Lalu aku kembali ke base untuk membakar ore lagi. Sambil menunggu, aku juga sekalian mencari date untuk pertanianku nanti. Di hari ke-13, akhirnya aku keluar dari gua. Aku simpan semua barang berharga ku di gua, dan aku mulai kepikiran tentang membuat rumah pertamaku. Masa iya kita gak kos terus ya kan, bosen. Setelah itu aku dan Masile pun mulai farming pasir sebagai material pembuatan rumah pertamaku. Dan karena disini juga blok yang mudah didapet cuma pasir aja ya temen. Setelah itu aku pun kembali ke kata tiga, dan langsung naik ke menara untuk mengukur jarak dan lahan pembuatan rumahku nanti. Karena disini juga bangunannya banyak yang double, dan aku juga ingin rumahku masuk bagian dari village ini. Jadi aku mungkin akan meruntukkan beberapa bangunan, karena nanti aku akan membuat benteng juga untuk village ini. Di hari ke-15, aku langsung mengerjakan proyek pembangunan rumah pertamaku. Terima kasih telah menonton! Di hari ke-21, akhirnya ruang pertamaku yang akan dijadikan town hall kota ini pun sudah jadi. Dan ini merosokan banget karena sebelumnya aku kehabisan pasir, jadi aku marinin dulu. Bahkan aku kembali ke kata dua untuk mengambil beberapa material di kosanku. Untuk interiornya disini masih banyak yang kosong, tapi disini aku isi pake alat-alat yang berguna aja ya. Dan satu lagi kamar tidur yang belum ada kasurnya. Setelah itu aku pindahkan semua barang-barangku di kosan yang ada di kota ini. Dan jangan lupa juga aku meminjam beberapa kasur warna-warni biar kasurnya lebih berwarna lah ya. Lalu aku juga minta blok grace menggunakan pickaxe strip touch untuk menghijaukan halaman rumahku. Lalu aku melihat kondisi pertanian kota ini yang sangat merosakan, jadi aku pun berniat untuk membuat pertanian yang lebih besar. Dan akhirnya pertaniannya pun udah jadi seperti ini. Meskipun disini belum lengkap, tapi gak apa-apa lah ya, nanti juga bakalan meluas. Setelah itu aku berniat untuk pergi ke nether. Jadi aku gali dulu portal yang kenal langsung ini. Dan biar agak rapi, disekitarnya aku membuat tangga dan juga merapikan lahannya. Lalu aku buat diamond pickaxe pertamaku, dan kebetulan juga masih dulu udah join lagi. Langsung aku suruh dia benerin portalnya, tapi dia malah nge-cosplay Spider-Man dulu dong. Gak jelas banget emang sobat gurung yang satu ini ya. Akhirnya portal-pertama kita udah jadi seperti ini. Sampai-sampai masih dulu keserupan gara-gara ngeganggu portal mirip penghuninya ini ya. Lalu kita pun masuk ke dalam, dan pada saat keluar, aku langsung dipertemukan dengan Warped Forest. Lalu di bagian belakang, aku melihat bioma basalt, dan ternyata di sebelah Warped Forest juga ada Crimson Forest. Parah banget sih ini, ada 3 bioma sekaligus ya, mantep banget. Setelah itu aku pun mengambil beberapa kayu warp, dan juga jamur coklat untuk menyembuhkan villager yang terkena penyakit siput gila. Lalu aku juga mengorong sekor piglin untuk gaca. Sambil menunggu, aku juga sekalian parming enderpeel untuk pergi ke ender nanti. Dan si alay anak layangan mengganggu banget deh ini. Disitu kita pun aduh main tenis. Tapi gak ada yang kena, parah banget ya. Dan akhirnya dia pun menghilang karena kelamaan mungkin ya. Lalu aku lanjutkan lagi farming enderpeel. Dan pada saat aku cek kembali, ternyata gacanya udah selesai. Tapi kok gak ada dropnya? Ternyata seperti biasa, tour guideku beralui profesi jadi tukang maling. Dan akhirnya dia kena karma deh. Sebelum keluar sekalian, aku juga mengambil kayu crimson barangkali berguna. Di hari ke-26, akhirnya aku kembali ke duniaku. Dan aku langsung mengerjakan pertanianku lagi. Setelah itu aku meminta izin kepada villager untuk membuat base nether sementara di toko ini. Tapi aku ditolak ya ampun. Percobaan kedua, masih ditolak juga. Tapi disini mungkin ada harapan. Lalu selanjutnya aku diem-diem ke ruangan belakangnya untuk aku jadikan sebagai base netherku. Dan sekarang disini aku mulai gabut jadi aku pun berniat untuk barter stick. Aku pun mencari stick sambil berkelana. Lalu akhirnya aku menempatkan piramid lagi. Dan isi chestnya masih sama aja lah ya. Kejauh dari situ, ternyata ada village juga. Lalu aja aku pun mengambil rezeki yang ada di kota ini. Dan keesokan harinya, aku kembali ke kotaku dan mencoba barter lagi. Karena aku juga takut villagerku hilang atau dimakan zombie. Jadi aku buat mereka isolasi mandiri di dalam rumah. Setelah itu aku pun parming pasir lagi dan kembali merapikan go aku. Di sebelah portalnya aku gali ke bawah untuk aku jadikan sebagai tempat mining. Tapi aku gak dapet cave sama sekali. Jadi aku coba dekor lagi di sekitar sini dan juga mencoba membuat stone generator. Dan akhirnya selesai juga. Karena sebagian besar bangunanku pakai pasir, jadi aku gak tau mau diapain alat ini. Di hari ke-28, aku kembali ke kota 2 untuk membuat skeleton farm. Aku juga mengambil minecart dan juga beberapa rail. Karena nanti aku akan membuat jalan kereta penghubung antar kota. Setelah itu aku tambahkan mining emas dan juga railstone untuk gacha dan juga membuat jalan kereta. Dan disini aku malah dikasih diamond dong. Langsung aku ambil aja meski gak pakai fortune karena aku udah ada simpanan yang lainnya. Lalu setelah itu aku dapet lagi dong. Dan aku juga dapet 2 minecart sekaligus. Dan juga mendapatkan wortel pertama aku. Karena makananku udah habis, akhirnya aku pun kembali ke permukaan. Langsung aku bakar semua orku. Setelah itu aku juga mencoba membuat jalan kereta karena biar lebih cepet aja ya kan bolak baliknya. Dan ternyata masih kurang. Belum kelihatan bayangan manggunannya sama sekali. Dan akhirnya aku pun kembali ke kota 2. Di hari ke-33 akhirnya Mas Delu join lagi dan aku suruh membawa beberapa manggun blok untuk XP farm. Dan juga dia kasih bonus makanan dong. Thank you banget Mas Delu ya. Aku lagi lapar banget nih. Langsung aku buat bahan-bahannya dan kembali ke skeletal spawner untuk membuat XP farm. Di hari ke-36 akhirnya funku sudah selesai. Aku pun mencoba menguploadkan beberapa XP. Lalu mencari real kereta juga. Dan melanjutkan jalan keretanya lagi. Dan masih aja belum nyampe ya. Tapi kali ini kita udah bisa melihat bayangan village-nya ya. Setelah itu aku bakar semua barang tambang yang kudapatkan. Lalu menanam water pertamaku. Memberi makan hewan tenaku. Dan memanen tepuk-tepukku. Lalu kita pun kembali ke nether untuk gacha lagi. Pada saat masuk di dalam udah ada drop bunga dan juga besi. Mungkin ada golem yang masuk apa gimana dah. Dan disini aku tiba-tiba diserang piglin karena aku lupa membuat armor emas lagi ya ampun. Oke udah jadi. Langsung kukur satu piglin untuk dijadikan sebagai bahan gacha. Sambil menunggu seperti biasa aku farming enderpeel. Dan akhirnya gacha pun selesai. Dan aku mendapatkan tambahan 16 kulit. Daripada gabut balik lagi kita pun berkelana di nether. Dan disini juga akhirnya kita berhasil memenangkan pertandingan mengalahkan si ala ini ya. Tapi kita gak bisa menemukan drop-nya karena mungkin dia jatuh kelapa ya. Ya ampun sayang banget. Tapi pada saat aku lihat kesebelahnya akhirnya aku menemukan nether fortress. Langsung kubuat jalan untuk kesana. Dan baru juga masuk aku udah diserang oleh geng kegelapan. Setelah aku berkelana lebih dalam, akhirnya aku menemukan blast spawner. Langsung memakai fire rise stand dan mulai beraksi. Tapi disitu aku hampir mati suri gara-gara aku gak sadar aku kena si blastnya. Untung aja gak mati ya kan. Setelah terkumpul blast roll yang lumayan banyak. Kita pun langsung mencoba menjelajah lebih dalam lagi si fortress ini. Dan karena aku terlalu fokus sama witter skeleton. Aku hampir aja mati suri gara-gara jatuh dong. Parah banget ya. Lalu aku pun kembali ke atas dan membahas misi geng kegelapan ini. Setelah itu aku menemukan beberapa chest yang berisi diamond. Dan pada saat jalannya mentok, aku menekan suara piglin yang sangat banyak. Pada saat digali ternyata benar. Aku menemukan perbatasan bastian remnant. Langsung ku basmi semua si patkai-patkai ini yang merosakan. Lalu ku coba naik ke atas dan akhirnya aku menemukan beberapa chest. Dan masih lu kebiasaan ya belum juga aman udah nyosor aja kalau ada chest ya. Parah banget. Dan akhirnya kita menemukan pigex berlian mending. Di hari ke-49, akhirnya aku pun kembali ke dunia aku. Dan akhirnya aku juga punya 35 kulit untuk membuat rak buku. Tapi sepertinya masih kurang deh. Sebenernya aku bisa bikin podium dan beli rak buku sih. Tapi karena biar bisa menikmati prosesnya dan gak terlalu banyak kaput juga kalau belum 100 hari ya. Dan setelah itu aku menemukan village lagi. Dan disini aku mendapatkan peternakan babi yang tadinya aku kira sapi sih. Pengennya sapi ya ampun. Setelah berkeliling dan menjara, akhirnya aku menemukan peternakan sapi. Langsung ku beri makan biar ada cadangan. Dan ku giring mereka menggunakan gandum pelan-pelan karena aku belum punya tali. Dan akhirnya, welcome home sapi. Hari-hari selanjutnya ku habiskan dengan memanen pertanian. Memberi makan sapi sampai banyak. Dan aku juga mencoba parmi pasir lagi menggunakan cara satisfying seperti ini biar gak terlalu membosankan ya kan. Tapi lama juga sih. Akhirnya di hari ke-52, sapi-sapiku udah sepi-sepitan seperti ini. Langsung kun suman penjaga sapi untuk menyebeli sapinya. Bahkan sebelum menyebeli, dia menajamkan dulu pedangnya. Dan memakai shot efek buatan dia sendiri dong. Persiapan setelah selesai. Dia pun berdoa dan melakukan aksinya. Dan memang barbar sekali ya aksinya. Dan akhirnya semuanya pun selesai. Aku juga mencoba parmi pasir lagi karena kertas ku kurang. Dan akhirnya aku dapat 20 rat buku dan gak lupa juga aku membuat enchanting table-nya juga. Di keesokan harinya, aku pun mulai membuat bangunannya. Dan akhirnya enchanting room pun sudah jadi. Aku pun langsung mencari fortune tapi gak dapet-dapet. Lalu ku enchant ulang dan dapet yang bagus sih. Tapi gak ada fortune-nya juga. Lalu ku buat ulang dan finally aku mendapatkan fortune 3. Terima kasih Garena. Aku pun langsung kembali ke cave yang ada di kota 2 untuk mengambil diamond simpananku. Dan akhirnya aku mendapatkan 59 diamond. Aku pun kembali ke kota 3 dan berpesta diamond di dalam rumah. Setelah itu aku membuat full set armor dan weapon. Dan aku juga lupa mau ngambil arrow lagi. Jadi aku pun kembali ke kota 2 dan sekalian aks bukan juga. Lalu keenchant semua armor dan weapon ku. Dan selanjutnya aku berniat untuk mengalahkan ender dragon. Tapi karena disini masih lu belum join lagi, jadi aku pun kembali farming pasir. Di malam harinya aku malah diserang segerombang skeleton. Dan ternyata ada sepawan skeleton yang deket banget sama permukaan. Tapi disini aku gak akan buat XP farm lagi karena aku udah gak butuh XP lagi ya. Dan aku juga disini masih menunggu si abah yang gak dateng-dateng padahal udah puluhan hari loh. Kalau dia dateng pasti aku udah borong semua biji pohonnya ya. Karena aku butuh pohon banget. Setelah berhari-hari, akhirnya masih lu kembali join. Langsung gue beri diamond untuk membuat full set armor diamond. Dan malah jadi Arab gokil MP4 dong. Di hari ke-67, kita pun mulai berkelana mencari dungeon. Gak lama dari situ, akhirnya masih lu menemukan tempatnya. Langsung gue gali dan akhirnya aku menemukan dungeonnya. Kita pun tersesat sebentar dan finally, aku menemukan portalnya. Langsung gue beri ender eye. Lalu kita pun bergegas masuk. Dan akhirnya kita pun berhasil kembali ke dunia yang indah ini. Dan Mas Delu malah ninggalin aku pake ender pill, cobanya parah banget. Aku pun langsung membuat jalan, lalu kuancurkan sebuah kristal endernya. Dan aku juga mulai menembaki juga mengebuki si ender dragon-nya. Dan akhirnya Mas Delu yang mengalahkannya. Tapi untungnya di situ Mas Delu tiba-tiba keluar sekejap. Jadi dia gak bisa ambil semua XP-nya. Seat banget ya. Sebelum keluar, aku juga gak lupa untuk mengambil telurnya. Karena gak ada kerjaan lain, akhirnya kita pun kembali ke dunia. Setelah itu aku berniat untuk membuat benteng di village ini. Karena kasian banget penduduknya harus diisolasi terus ya. Kuambil semua simpanan pasirku dan langsung membuat polanya. Terima kasih telah menonton! Di hari ke-72, akhirnya bentengku baru jadi 50% karena kehabisan bahan. Bagian bawahnya juga belum tertutup karena baru mengikuti bentuk pola awalnya aja. Di sini juga ada beberapa rumah yang gak masuk ke dalam bentengnya. Anggap aja ini adalah kaum biasa dan kaum bangsawan ya kan? Lalu di sini juga aku berniat untuk memindahkan hewan pertenakanku ke kandang yang lebih luas. Jadi silah ton hal aku jadikan sebagai kandang yang berpertenakan. Tapi sebelum itu aku kembali ke tembang pasir untuk farm pasir dulu sebagai bahan utama pembuatan bangunannya. Lalu aku mencoba menawarkan mending di skopku biar lebih baik. Ku coba ke semua kaum bangsawan dan ternyata gak ada yang dapet dong. Setelah ku coba kaum luar benteng, akhirnya aku bisa menawarkan mending. Waduh mantap banget ya kaum luar benteng daripada kaum bangsawan. Tapi karena aku kekurangan jamrut, jadi aku pun baru terjamrut dulu. Dan akhirnya aku bisa membeli buku mending. Langsung ku tambahkan ke skopku dan mulai farming lagi. Setelah terkumpul lumayan banyak, aku pun mulai membuat bangunannya. Dan akhirnya satu kandang hewan pertenakan pun sudah jadi. Tapi di sini aku gak akan pindahin dulu karena biar grassnya meramat dulu ya. Di hari ke-79, aku pun melanjutkan kembali pembuatan bentengnya. Dan pada saat di tengah jalan, gamenya keras seperti ini dong. Jadi salah satu pidori playing mode-nya gak bisa disimpen. Di hari ke-82, akhirnya bentengnya udah jadi seperti ini. Dan di sini kita belum renovasi bagian dalamnya, masa iya baru masuk udah ditutupin sama ladang kayak gini coba ya. Setelah itu aku pun memanen pertanianku lagi dan memindahkan hewan pertenakanku ke kandang yang baru. Karena bentengnya juga udah jadi, aku juga membebaskan warga yang lagi di isolasi. Lalu kupinakan juga warga yang di luar benteng menjadi di dalam benteng, kasian juga ya kan. Setelah itu ladang pertanian dan pertenakan yang lama juga ku hancurkan karena udah ada yang baru. Selanjutnya aku mulai barter dengan villager kembali untuk mendapatkan mending. Tapi sayangnya villager yang ada di luar dingin udah hilang. Jadi aku pun mencari yang baru. Lalu aku melihat pertanianku kurang bagus karena ada ruang di sebelahnya. Sebelum merenovasi ulang, aku berencani membuat bone meal farm dulu. Karena biji gandumnya udah mulai berserakan seperti ini ya. Akhirnya bone meal farm udah jadi. Setelah itu aku pun mulai merenovasi pertanianku. Akhirnya ladangku jadi seperti ini. Dan di bagian ini aku belum tambahkan karena aku masih mencari biji kentang. Lalu di bagian ini daripada kosong aku ingin membuat sebuah kolam. Kuraplikan dulu lahannya. Lalu kuberi air. Membuat kedalamannya. Dan juga ditanam tebu sebagai dekorasinya. Setelah itu aku farming kembali untuk merapikan lahanku. Lalu aku ambil juga dirt untuk membuat jalannya. Sebelum itu aku pindahkan dulu sumurnya dan merenovasinya menjadi sebuah air mancur. Lalu aku pun membuat jalan memakai dirt dan dijadikan blockpad biar kayak di village-village biasanya ya kan. Karena disini ada dua pekerjaan yang belum punya kartunya sendiri. Jadi disini aku membuat toko kecil-kecilan untuk pekerjaan itu. Sambil menunggu si abah datang, aku menyiapkan dulu dirt-dirt untuk menanam pohonku nanti. Tapi sampai sekarang belum dateng-dateng dong parah banget. Setelah itu aku berniat untuk membeli mending untuk peralatan ku. Tapi mending yang ini lebih mahal dari sebelumnya. Tapi gak apa-apa lah ya, yang penting mending. Dan akhirnya aku cuma bisa beli dua. Langsung kupasangkan di pedangku dan juga sepatu karena punya efek yang lumayan lah ya. Di hari ke-94, aku berniat AFK sejenak untuk mendatangkan si abah. Kalau ada yang tahu cara mendatangkan si abah biar lebih cepat tolong komen di bawah ya. Setelah dua hari AFK, si abah belum kunjung juga datang. Daripada gabut, akhirnya sisa hariku kupakai untuk berkelana. Aku juga belum eksplorasi bagian kiri dari kota 2. Dan ternyata disana ada villager lagi. Yah gak ada yang baru sih disini. Aku cuma ambil rotinya doang untuk makan. Lalu kelanjut lagi dan berniat mendapatkan piramid karena biasanya itu deketan gitu ya. Tapi disini aku malah mendapatkan villager outpost dong. Langsung kubatai semua yang ada disitu terutama si kaptennya. Dan isi chestnya sangat merosakkan ya. Tadi aku berharap untuk dapetin biji pohon sih. Tapi yaudah lah gak apa-apa. Karena aku dapet efek raid, jadi aku gak boleh pulang ke villager yang gak salah apa-apa ya. Jadi efek ini kuserahkan ke kota yang aku buat yaitu kota 3. Baru juga nyampe langsung pada heboh dong. Langsung kuperangi semuanya. Dan di randa yang pertama sih masih aman-aman aja. Ronda kedua juga masih geli-geli. Dan mereka masih ketahan di luar. Di ronda ketiga udah bawa banteng merosakan. Dan wish juga tapi masih baik aja sih. Ronda keempat kutembaki semuanya dari atas banteng. Dan ronda kelima mereka di belakang rumahku. Tapi ini villager kenapa? Padang ngaca-ngaca kasurku coba ya. Langsung kutembaki semua villager yang ada di belakang rumahku. Dan untuk ronda-ronda selanjutnya adalah yang paling merosakan ya. Karena mereka mulai bawa dukun dan arwah-arwah yang bisa tembus coba ya. Parah ngecit banget dah. Tapi akhirnya dukunnya bisa dibunuh dan aku dapet totem untuk jaga-jaga. Sedangkan di gerbang mereka mulai bawa segera umpul yang zombie. Untung aja ada pak golem ikut membantu ya. Dan ronda selanjutnya makin merosakan aja dong. Udah banyak dukun makin banyak juga arwah yang masuk pemukiman. Bahkan aku juga hampir mati saat mengambil makanan dong. Langsung aja aku cari tempat aman. Tapi aku lupa bawa meja kerja lagi untuk membuat makanannya. Aku pun langsung masuk ke rumah yang ada di luar benteng. Dan pada saat aku membuat makanan, arwahnya itu bisa menemukanku cobain parah banget ya. Tapi untungnya disini aku punya totem jadi gak mati ya. Aku pun diam-diam memanasi dukun dari belakang karena dia satu-satunya yang paling merosakan ya. Dan akhirnya satu persatu mulai tumbang. Tapi disini juga banyak sekutunya yang ikut membantu. Parahnya disini aku malah nekat masih di luar benteng dong. Dan akhirnya aku kena beberapa efek yang gak akan mungkin bisa kabur. Dan yah, langsung mati suri sekali gebuk. Padahal satu lagi loh itu villager. Di hari ke-9.9 aku pun membalik sedendam pada satu villager itu. Tapi efek raidnya udah hilang dan gak bisa lanjut lagi. Apa aku gagal? Ya disini juga villagerku jadi sedikit karena tadi ada yang berubah jadi Yomi villager. Dan karena si Abang gak pulang-pulang juga, aku pun merapikan lagi tanahnya. Ya ampun, udah merosakan banget si Abang ya. Lagi ngapain sih? Lagi ngedugem apa di tanah-tanah kayaknya ya? Lalu aku menlelah dan langsung tidur. Dan keesokan harinya finally aku berhasil menyentuh 100 hari di dunia desert ini toman. Oke temen-temen, mungkin segitu aja video untuk kali ini. Semoga kalian suka dan merasa terhibur. Tadi kita sudah menyelesaikan 100 hari di dunia gurun pasir ini. Dan akhirnya aku mati di hari ke-99 dong. Parah banget satu hari lagi ya. Tapi gak apa-apa lah ya. Yang penting udah nyampe 100 hari. Dan semuanya cukup merosakan. Parah banget. Apalagi Mas Delo ya. Oke temen-temen, kalau kalian suka dengan video-nya. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya dan notifikasi ala ada video baru. Kalau kalian bisa saran atau pendapat untuk membuat video selanjutnya. Kalian bisa buat komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada temen-temen kalian. Agar temen-temen kalian bisa nonton video ini. Oke guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. And stay awesome.